Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di video kali ini teman-teman saya akan memberikan tips untuk si auranti ini supaya mau flaring kaca ataupun tangan nah bisa teman-teman lihat di auranti saya ini dulu saya keep waktu kecil sekitaran size 9 cm dan ini udah masuk di size sekitar 12-13an sekarang nah bisa teman-teman lihat nah kontrong banget belakangnya kita coba buat kaget saya teman-teman lihat diteketin nah mau flaring dia guys kita coba gedor dia mau maju sendiri nggak takut nah disini saya akan memberitahu tipsnya supaya si auranti yang asalnya mager itu nanti bisa supaya bisa mau adaptasi seperti ini nah sebenarnya ini saya mau lihat kasih contoh video waktu kegipuan kecil nah kebetulan lebih ke restart videonya jadi hilang semua nah ini kegipuan asli jadi saya bukan tentang kata orang ataupun gimana nah ini misalnya bagi tips tips sendiri asli kipan mulai kecil supaya seperti ini nah yaitu contohnya waktu saya datang ikan ini waktu di ownernya yang dulu ini waktu pertama datang itu Hai untuk cara pertama yaitu untuk kualitas air nah sebelum ikan datang usahakan kualitas air itu udah diendapkan teman-teman kita nggak tahu bekas ownernya itu airnya pakai air sumur air pdm ataupun air galon entah air hujah kan nggak tahu juga lah untuk melimalisir seperti itu jadi meskipun pakai air apapun usahakan diendapkan dulu sekitar tiga harian kalau ikan mau datang nah untuk tipsnya seperti itu nah setelah ikan udah masuk biar dia supaya cepat gitu adaptasinya nah untuk cara kedua yaitu penggunaan lampu sih nah teman-teman bisa nggak usah dipakaiin lampu dulu untuk sementara waktu ikan datang yaitu selama tiga hari ataupun seminggu kalau saya saya ingat saya dulu itu empat harian jadi nggak saya kasih lampu jadi gelap-gelapan gitu kalau malam nggak ada lampu gitu nah hai oke jadi diusahakan biar ikannya adaptasinya cepat dan untuk substratnya sendiri ini jangan dikasih dulu dikasih polosan aja nggak usah dikasih substrat dan untuk cara ketiganya yaitu pakan usahain gunain pakan seperti pakan hidup cacing gitu juga bisa nah teman-teman bisa latih seperti ini nah cari aja sumpit atau apa itu kayu gitu nanti teman-teman tali kasih karet seperti ini jadi dibancing gini jadi nanti si ikannya itu refleksnya ini pakannya sendiri di refleks itu cacing nah nanti kalau ikannya kebiasaan makan cacing nanti kan udah paham lah bentuk cacing seperti apa otomatis ikannya ngikutin nah kebetulan ini dulu saya kasih pakan cacing di awal-awal dan untuk sekarang udah nggak pernah cacing saya ganti ke udang udang basah ya bukan udang kering jadi waktu masih freeze nah jadi ini kurang refleks kalau ke ini untuk waktu kalau misal sortiran kecil gitu mending ke cacing jangan udang dulu nah tentu cara ketiga saya yaitu pakan sendiri bisa teman-teman coba dan diimbangi dengan pelet untuk peletnya terserah terserah sama yang sendiri mau pelet apa nah kalau saya ini mencontohkan yaitu pakai pelet maksi antara pelet blue sama pelet yellow premium yang akari itu nah kalau teman-teman mau coba ya terserah bebas sih untuk pakan pelet nah kalau bisa nanti juga teman-teman kasih seperti udang kering nah kenapa udang kering ya kalau menurut saya pribadi lebih simpel dibanding udang freeze kalau udang freeze kan lebih ke nanti teman-teman cari di pasar ataupun gimana kalau udang kering kan bisa ke toko langsung itu juga bisa teman-teman dikasih jadi apa itu ular hongkong bisa atau apa itu ular kandang itu juga bisa terserah nah untuk cara sendiri yaitu seperti itulah kalau untuk ikan baru datang kalau teman-teman mau nyoba ya silakan ini hasil treatment selama satu bulan setengah udah mau flaring seperti ini tipis-tipis tapi masih belum stabil nah ini tips dari saya dan buat teman-teman yang pernah melihat di channel saya bagaimana keadaan stewarty yang unboxing di pagina nah buat teman-teman yang belum lihat bisa lihat di link di bawah nanti di deskripsi mungkin video ini dulu untuk tutorial aurantin nanti setelah ada perkembangan nanti saya update kembali gimana hasilnya kita coba dulu untuk terakhir satu dua tiga nah bisa teman-teman lihat kan gila men tuh gondrong banget tuh belakangnya di ekornya mungkin sekian dulu video dari saya apabila ada pertanyaan bisa teman-teman komen di video ini nanti bisa saya bantu apabila mungkin teman-teman mau tanya atau mau share tentang pengalaman treatment atau apapun bisa kalian ceritakan sendiri nah mungkin sekian dulu video dari saya jangan lupa klik like comment and share video ini ke teman-teman semua nah see you bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax